Dua orang pelaku hipnotis yang kerap menyasar Lansia ditangkap tim gabungan Direkturat Kriminal Umum Polda Gepri bersama Satreskim Polresta Bareland. Kedua pelaku ditangkap setelah menguras harta korbannya senilai 300 juta rupiah. Dua pelaku hipnotis terekam CCTV salah satu mal di Batam usai melancarkan aksinya. Kedua pelaku kerap mencari target khususnya Lansia. Para pelaku berpura-pura menyapa para korbannya kemudian memperdaya dengan mengatakan ada orang yang telah menyakiti mereka dengan guna-guna. Pelaku pun berpura-pura menawarkan pengobatan. Usai korban terpedaya, pelaku meminta ATM lalu menguras hartanya. Dari korban pertama pelaku mengambil uang senilai 270 juta rupiah. Sementara dari korban kedua sebesar 30 juta rupiah. Uang hasil hipnotis tersebut digunakan pelaku untuk berfoyah-foyah dan bermain judi online di berbagai kota. Di antaranya Jakarta, Bali, dan Lombok. Hingga uang tersisa sebesar 7 juta rupiah. Kedua pelaku pun ditangkap tim gabungan di wilayah Lombok. Korban menyerahkan beberapa aset dari pihak mereka. Salah satunya ATM, kemudian ATM tersebut dikuras oleh tersangka, dua kali pre-order, dan juga beberapa TKP dari hasil proses investigasi kami. Dan didasari dari scientific investigation kami, dari data CCTV. Kami mendapatkan informasi dengan hubungan warga masyarakat berangkat ke wilayah NTP. Dan akhirnya, dari tim gabungan Polda Kebri dan Poresta Barelang berhasil mengungkap dua tersangka kasus hipnotis, modus hipnotis, dan masih dalam proses pengubangan. Apakah ada korban di wilayah Jakarta, Bali, dan NTP. Diketahui, dua pelaku hipnotis ini menyasar lansia di berbagai kota. Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan berupa tas, uang, dan barang lainnya. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batak.